Intro Selamat siang guys Selamat siang guys Gengs Pasangan yang paling bahagia di dunia ini Amin Bahagia bersama Afif Afif boleh Gimana punya kabar kalian berdua Luar biasa Pengantin baru Aromanya masih aroma pengantin baru Aroma terapi atau aroma apa Aroma pengantin baru Aroma Menyan Maksudnya pengantin baru Dupa Dupa itu lebih khas harum Nah Gak ngobrol-ngobrol ya Mbak Boleh Mas Afif Siap Masa pandemi ini Mungkin bisa ngobrol Waktu 6-3 Jadi Satu persatu Konek orang Dari Mbak Boleh Jawab cepet 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 Sudah 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 kalau di live instagramnya itu? 13 Juni Mei? ya maaf 4 Mei pokoknya Mei 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 apa Juni? Mei ketemu ketama kali? di rumah terus bergantung bulan berapa? 13 Juni wah cocok betul jadi selama berapa bulan itu baru perkenalan komunikasi lewat instagram ya? infotainment iya iya lewat instagram apa yang menarik dari Mas Abe? gak ada belas 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 menarik semua itu karena rasa dan ketulusan cinta wah Mas Abe apa yang menarik dari Mbak Bole? unik kak iya uniknya dimana? iya berpikir dari semua kalangan julus belum pernah bulan iya aku di jenengnya garangannya garangan mati nih gimana? maksudmu biar iya 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 tapi dari sekian bawahnya itu sebaliknya gitu loh tapi berhubung kita sekarang udah bersama maka kita ya kita damai kita damai kalau garangan mati damai garangan mati dan garangan mas dari pertanyaan tadi ya sebenarnya dari sekian banyak wanita wanita eh lelaki lelaki iya ada yang sesuatu yang gak tau yang aku ungkapkan apa yang harus gini oh saya yang kujuta ngomong ini harus ngomongnya mas jadi berbeda dari yang wanita pada umumnya pada umumnya tapi unik mas aku harus sekarang Mbak Bole pengen punya anak berapa? anak anak aku bisa sampai setiap kue aku harus ngomong aku mereka aku mereka mereka kaya sangat selamat datang Sekarang lagi Terus mungkin hanya melihat dari fisiknya tapi setelah saya terus lebih jauh ternyata aku tuh mencintai tapi karena ketulusan dan hatinya yang baik hati dan dari perhatiannya tuh ya bedalah rasanya tuh tapi ternyata setelah aku telusuri lebih jauh ternyata di itu dewasanya luar biasa sama-sama di dunia sebagai public figure jadi kita harus saling paham saling memahami situasi tapi kita harus tahu batasannya gitu aja aku ngini mas cemburu kita cemburunya harus memakai logika ya jangan karena emosional jadi sebenarnya orang itu belakang sih apa maksudnya ngini-ngini jadi langsung berontal kok ngapain itu pendewasanya kurang satu hal hubungan seperti itu nanti kedepannya Mbak Boleh ingin di Wanagiri apa sekarang ya kita fleksibel sih kita mengikuti karena pekerjaan kita kan camadu misal kita pekerjaannya di area sini ya udah kita kesini ini kalau di Wanagiri ya di Wanagiri gitu guys Oh gitu nah ini kok kocok-kocok seharusnya acara apa aja acara itu ulang tahunnya Mbak Santi, Mas Ploro, Andin, kami ulang tahun Happy anniversary ke Piro, ke Piro ke-12 untuk Mas Ploro dan Mbak Santi semoga menjadi keluarga yang tetap bahagia berkat terus hubungan ini kalian kan mengatakan pengantin baru kan pengantin baru pastinya nanti banyak sekali godaan cobaan trik apa yang kalian siapkan untuk mengatasi jadi gini sebelum kita menuju ke jenjang yang lebih serius kita itu harus punya biaya cina lagi materi sih satu ini kaki resiko nanti opode kutu iso mempersiapkan WKP koyotos misal perekonomian yang utama yang dalam rumah tangga tadi aku bisa mikir aduh usahanya opo seduruhnya melangkah lebih jauh maka dari situ kita bersiapkan dari sekarang dan yang kedua ya gimana sih dalam suatu hubungan biar harmonis tetap happy fun ya kita harus menjaga rasa kepercayaan kita jadi ya ya KBG wongi isa keluarganya di materi dua-dua ya jadi ini aku ya sementing saling percaya terus iso saling membahagiakan terus yus dengan masalah dihadapi wong loro juga ngasih ngerti atau tahu tentang hubungan rumah tangga nih Dwi ngangis lagi wongi ngerti api wongi mengerti api wongi berguna nih misal diroi eleng siapa ngerti wongi rasanya ada tambah senang ya Dwi saya keplok-keplok ya masa apa kalau saya sendiri untuk hubungan saya bersama Vuli ini simple aja mas ini gak cuma untuk hubungan saya dan Vuli aja jadi untuk melanggengkan sebuah hubungan itu kalau dari saya pribadi ya mas ojo seneng boleh salah pasangan apalagi menyundutkan bahkan orang itu kadang berlebihan loh mas dalam ya mencari kesalahan pasangan itu tolong dihindari jadi jangan menyalahkan pasangan jadi jalan mati ojo langsung ngejas waduh ini apa mana boleh boleh kesalahannya mas sebosen-bosen membagi pasangan mojo boleh kesalahannya pasangan udah itu aja oke jadi terima kasih luar biasa yang penting Oh ini pengalaman dari saya pribadi saya sudah berumah tangga itu 14 tahun itu dari saya sendiri jangan pernah membentak istri itu satu misui dua jangan pernah main tangan insya Allah main tangan dalam arti mukul dan sebagainya itu kalau dipukul di smackdown itu tidak menyelesaikan masalah akan tambah memperkeruh pastinya masalah ini berarti smackdown ini mah oh malah apa ya push up sit up apa ya apa ya setiap apa ya setiap apa ya setiap apa ya setiap apa yang penting bagi saya nah aku ya saat mesulis ini karena bujuku aku mending ngalah ngalah dalam maksudnya orang-orang ngarepan apa nih sampai ngomong harus wajib dicontoh teman-teman jadi untuk teman-teman semuanya yang mau nikah ataupun sudah menikah nah kalau mas pecah misal dua masalah jadi omong ke api-api yang semisal emosionalnya terlalu tinggi yaus mending ngalahi sekelana metu sekalian sudah dibanyi sudah dibanyi sudah dibanyi sudah dibanyi sudah dibanyi sudah dibanyi ya terima kasih masalahmu yang bojongnya ya betul itu kuncinya ya betul itu kuncinya karir jendengan jangan lupa like comment subscribe channel makasih